Asik bena ya Asik bena ya Soni-soni yeho Ini kita pebanyak Inilah mbu Terus kita diuplek-uplek disit Dan tahap selanjutnya Saya memecahkan enduk Enduknya 2 biji saja Mau telur, mau papat, mau sekilo setera Sebenarnya Kenapa saya menambahkan tepung papioka dan air disini Untuk menggoreng enduknya Supaya enduknya enggak Enggak kempot ya Enggak kempes setelah dingin nanti Begitu saja sih tujuannya Bukan supaya Oh kamu paket hemat ya sapi Itu mangsaknya menggunakan mie Biar kelihatan banyak Bukan itu ya Lik Ya tapi kalau mau dianggap begitu enggak apa-apa Panjangnya sudah seharusnya Santo sapi Berdipikir belit Dia retara ya Nah ini Akan saya singkirkan dulu Cus Oresita, oresita, oresita Belum dikasih garam Tambah garam Seifrit ya Mau ditambahkan merica boleh Tapi saya untuk sementara Garam saja dulu Lik Cus Nah sekarang betul-betul cus Terus selanjutnya Nah sekarang saya akan Ngerajang kopis Ngerajanginya Kalau bisa jangan terlalu Apa namanya Lik Jangan terlalu Tipis-tipis ya Mandan lebar Tapi juga jangan terlalu kelebaran Tuh muter-muter saya Ngerokin ya Ngerajanginya tuh Kemudian ini Masukkan ke dalam Ini Baskom Terus dicuci Ya Cus Dan setelah Dibilas Tiga kali Lik Ini akan saya rendam lagi Sekali maning Sekarang saya akan Menambahkan Garam Ya ini Kita rendam sebentar Menggunakan Garam Sudah Ini kita Cuekin dulu Cus Selanjutnya Lik Di sini saya akan Merajang bawang bombay Nanti Liknya di rumah Boleh Menggunakan Bawang merah Ya Sudah Berikutnya Bawang putih Ini akan saya Keprek saja Selanjutnya Lik Di sini saya Keprek Daun bawang Ini daun bawangnya Yang bagian putih Saya pisah dengan Yang bagian hijau Ya Ini STD saja Yang putih Nanti akan saya Masukkan di awal Yang hijau Untuk Taburan Tapi ini kayaknya Punya saya kebanyakan Kepapa lah ya Biar hijau-hijau Ini Ini satu biji Sekarang mahal banget Lik di pasar 3000 perak Ini selenjer ini 3000 perak Ini Mahal banget Kudung berambang kok Terus Kemudian Di sini saya punya Wortelik Seibrid ya Gak apa-apa lah Orang sisanya Cuman segini Ini Di rajang Panjang-panjang Selanjutnya Lik Di sini saya punya Tomat hijau Sama cabai hijau Sama cabai merah Dan untuk Untuk rajakannya Saya Seperti ini saja Ya Lik ya Gak dipotong Miring-miring Biarin saja Nah Tempatnya udah Gak muat maning Ini lompok Abangnya Berhubung Gak muat maning Ini saya singkirkan Munggah Cush Kenapa saya Menggunakan Tomat hijau Karena menurut saya Tomat hijau itu Memberikan Aroma yang khas Ya Lik ya Kalau tomat merah Ya cuma rasa Kecuk-kecut saja Tapi kalau ini Ada aroma Languna yang Saya suka Dan selanjutnya Lik Di sini saya punya Jamur kuping Jamur kuping ini Gak wajib Berbelas Karena saya ada Makanya saya pakai Selanjutnya Sekarang kita langsung Otw ke kompor Ya Lik Bahannya cuma Ini saja Paling nanti Tinggal tambah Bumbu ini Itu Ini Itu saja Pun Cush Menggunakan Wajan Anyar Lik Saya akan Mulai Memangsak Di sini Saya akan Memangsak Endok dulu Ini langsung Saja Endokit Diuprak Oh iya Minyaknya Menggunakan yang Mandan banyak Ya Lik Biar nanti Enggak Nambah Minyak Nambah Minyak Maning Cipule Minyak Berserak Semua Kesini Gak 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 Kalau Endokit Sudah Matang Ini Jangan Sampai Coklat Coklat Langsung Saja Pindahkan Kita Masukkan Bawang Bumbay Ini Kita Usrak Sebentar Habis itu Baru kita Masukkan Bawang putih Sama Daun bawang Yang Bagian Putih Kita Masukkan Bawang putih Sama Daun bawangnya Yang Bagian Putih Ini Kita Tumis Sampai Bawang putihnya Berwarna Kesoklatan Ya Lik Ya Karena Kalau Enggak Nanti Dia Akan Mengeluarkan Aroma Yang Langu Enggak Enak Beber Blast Bawangnya Sudah Mengeluarkan Aroma Yang Wangi Sekali Tidak Terlala Terlala Terlili Sekarang Saya Masukkan Cabai Ejau Sama Cabai Merah Sekalian Wart Belek Ya Kita Ongsreng Ongsreng Lagi Di tahap Ini Liliknya Boleh Mulai Memasukkan Bumbu Bumbu Lik Pertama Saya STD Menggunakan Saus Tiram Mak Kecerut 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 Kemudian Garam Tomat Saya Lepokan Lek Terus Jamur Kuping Juga Saya Masukkan Saya Tambahkan Sedikit Kecap Asin Sedikit Saja Tidak Usah Terlalu Banyak Nah Untuk Warna Saja Biar Tidak Push Saya Tambahkan Sedikit Air Lek Supaya Kecap Asin Tidak Rusak Tidak 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 Kosong Karena Kalau Kecap Asin Itu Dimasukkan Terus Tidak Diberi Air Dia Akan Membuat Aromanya Tidak Enak Kalau Di Hidung Saya Begitu Tapi Tidak 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 Tapi Santik Tidak Tidak Santik Sekali Sekar Lelik 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 Boleh Boleh Membuang Air Di Kobis Karena Sebentar Lagi Kobis Dimasukkan Terus Lelik 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 Harus Membuat Larutan Maizena Kenapa Membuat Larutan Maizena Sapi Untuk Dimasukkan Disini Tapi Nanti Di Bagian Belakang Ada Alasannya Kenapa Harus Menambahkan Larutan Maizena Saya Masukkan Kobis Nyalik Nanti Ongserang Sebentar Saja Sampai Kobis Sedikit Layu Jangan Terlalu Layu Nanti Kalau Terlalu Layu Malah Ngecemak Begitu Gak Enak Pangan Nek Nduk Juga Boleh Dimasukkan Lelik Makin Kelihatan Gom Blip Disini Jangan Sisa Api Hari Ini Sebenarnya Lelik Bagusnya Menggunakan Kobis Bukan Kobis Yang Putih Tapi Kobis Yang Sedikit Kehijauan Itu Itu Akan Lebih Cantik Secara Penampilan Tapi Kalau Soal Rasa Menurut Saya Sama Saja Malah Lebih Yang Putih Balik Ini Sudah Setengah Layu Kobis Sekarang Akan Saya Masukkan Larutan Tepung Tapioca Bukan Maisena Saya Maisenanya Mentong Kenapa Saya Harus Menggunakan Ini Karena Kobis Jamur Kuping Itu Dia Walaupun Dibumbin Apa Saja Tetap Tawar Jadi Si Tepung Maisena Tepung Maisena Tepung Tapiokanya Ini Saya Gunakan Supaya Dia Bisa Mengikat Bumbu 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 Supaya Bisa Melengketkan Ke Jamur Dan Kobis Itu Anut Tujuan Ini Sudah Mengental Sudah Lengket Saya Masukkan Daun Bawang Yang Ijo Tinggal Di Wolak Wolak Beberapa Detik Sambil Mematikan Kompor Sudah Rampung Masakan Hari Ini Santik Sekali Ya Tuh Ayo Nih Nih Gampreng Enak Saya Barusan Makan Telurnya Lembut Bukan Yang Kenyil Kenyil Karena Kita Menggunakan Tapioka Enggak Enak Kobis Masih Grenyes Grenyes Endol Dan Walaupun Ini Yang Dimasak Itu Kebanyakan Adalah Kobis Tapi Enggak Ada Rasa Bukan Rasa Bau Pesing Pesing Biasanya Kan Kalau Kobis Suka Ada aroma Yang Menurut Saya Ketohi Si Kobis Sama Si Jamur Kuping Ini Kan Dia Enggak Bisa Ngeresep Bumbu Jadi Karena Kita Memberi Tepung Tapioka Jadinya Dia Ketempelan Pas Dipangan Ya Endol Bumbunya Merata Sedap Mantep Nonggo Itu Sampai Ya Sampai Sampai Pikir Pikir Ih Tapi Pas Awal Bikin Sebenarnya Cita-citanya Enggak ada Kepikiran Ini Mau jadi Kayak Capca Tapi Kalau Lili Mau Menyebut Ini Capca Enggak Monggo Menurut Saya Enaknya Beda Dengan Capca Kalau Capca Kan Kalau Saya Sukanya Menambahkan Merica Kalau Ini Enggak Pakai Capca Itu Ya Di Otak Saya Mirip Kayak Sayur Sob Tapi Kering Pakai Kuah Kalau Ini Tah Ya Apapun Yang Ada Di Kulkas Dimasukkan Saja Ini Anak Fyundra Sampai jumpa Di video Berikutnya Tetap Jaga Kesehatan Selamat Berkumpul Berkumpul Jalik 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 Sampai jumpa 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 Sampai jumpa